Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan rahmat dan hidayahnya. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menginspirasi dan penuh hikmah, yaitu kisah murid Abu Hurairah yang wafat saat mengimami salat. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita dan membuat kita semakin dekat dengan Allah SWT. Dia adalah Surarah bin Aufa Al-Kadi. Sosoknya juga dikenal dengan nama Abu Hajib al-Amiri al-Basri sebagai imam besar, hakim, perawi hadid, dan ulama kenamaan dari Basrah. Semasa hidupnya, Surarah bin Aufa memang dikenal imam nasai dan imam lain di kalangan ahli hadid sebagai sosok perawi yang terpercaya dan kuat ingatannya atau sikah. Ia wafat pada tahun ke-93 Hijriah. Salah satu murid dari Abu Hurairah ini diceritakan wafat saat dirinya sedang menjadi imam salat berjemaah. Kisah ini pun dibenarkan oleh hampir seluruh riwayat sahih dalam buku Rabmen Mata Wahua Yusoli oleh Mahmud bin Abu Malik al-Sugbi terjemahan Yusni Amruh dan Fuad Nawawi. Surarah bin Aufa wafat secara mendadak di wilayah Abdul Malik bin Marwan pada awal kunjungannya ke daerah Hijaz, Irak. Kisah kematian perawi yang merupakan guru dari ahli hadid katadah ini banyak diceritakan oleh para ahli hadid. Salah satu kisahnya diceritakan oleh Utap bin al-Matsani al-Kusyairi dari Basin bin Hakim Murid Surarah bin Aufa. Basin bercerita saat itu Surarah bin Aufa tengah mengimami salat berjemaah di Masjid Bani Kusyair. Basin menjadi salah satu makmumnya. Menurut penuturan Basin, saat Surarah membaca surah Al-Mudadsir sampai ayat ke-8, mendadak beliau ambruk hingga dinyatakan meninggal dunia. Diceritakan oleh Basin, beliau sudah dinyatakan meninggal saat makmumnya hendak mengangkat tubuhnya. Aku termasuk yang membawa beliau sampai kediamannya. Setibanya dihajat, daerah Basrah, orang-orang datang mengerubuti rumahnya. Demikian keterangan Basin. Ibnu Kasir juga pernah menceritakan kematian Surarah bin Aufa. Disebutkan, Ibnu Aufa, begitu Surarah bin Aufa juga disapa, saat itu tengah menjadi imam untuk salat subuh, bertepatan dengan dirinya membaca surah Al-Mudadsir ayat ke-8. Saat sampai ayat ke-8, dia ambruk, lalu meninggal dunia. Dia wafat di Basrah dalam usia 70 tahun, terangnya. Meski demikian, ada riwayat lain bersumber dari Abu Daud Al-Tayalisi menyatakan, Surarah bin Aufa wafat pada saat beliau dalam keadaan sujud salat di tengah-tengah menjadi imam salat berjemah. Ada pula yang menyebutnya beliau wafat saat menjadi imam salat dua hari raya atau salat id. Kisah murid Abu Hurairah yang wafat saat mengimami salat adalah sebuah kisah yang sangat menginspirasi dan penuh hikmah. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. 1. Kedekatan dengan Allah Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjalin kedekatan dengan Allah. Murid Abu Hurairah yang wafat saat mengimami salat menunjukkan betapa dekatnya ia dengan Allah hingga akhir hayatnya. 2. Khusyuk dalam salat Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat adalah kunci untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. 3. Kematian adalah pasti Kisah ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah hal yang pasti dan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dan berusaha untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Seperti murid Abu Hurairah ini. 4. Nilai kehidupan Kisah ini juga mengajarkan kita tentang nilai kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang paling berharga adalah kehidupan yang diisi dengan ibadah dan takwa kepada Allah. Semoga hikmah-hikmah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Allahuaklam bisawaf Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir cerita mengenai kisah murid Abu Hurairah yang wafat saat mengimami salat. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan membantu kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha, karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, sahabat-sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, sahabat-sahabat.